Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kembali lagi Sore hari ini saya akan memperlihatkan tanaman kacang hijau saya Di usia 20 KST ya Hari setelah tabur Di sini saya akan memperlihatkan Apa kendala di kacang hijau Untuk sekarang Untuk yang saya tanam Oke kemarin setiap sore hari Hampir 2-3 hari itu Diguyur hujan sangat lebat Artinya sangat lebat itu intensitas hujannya sangat tinggi, sangat deras dan juga disertai dengan hujan yang berkepanjangan Hujannya itu dari jam 4 atau setengah 5 sore sampai jam Hampir jam 10 ya, jam 9 malam Itu kemarin sore Dan Alhamdulillah kacang hijau saya ini masih kelihatan Tidak ada sehat ya, tidak ada kendala apa-apa yang berarti Tidak ada virus ya Dan juga untuk hama paling musim sekarang seperti biasa Hamanya itu ulat ya Hamanya itu ulat ya Paling ulat Ulat Inilah kacang hijau usia 20 KST ya Untuk musim sekarang Di bulan Juni ini Seperti biasa saya prediksi itu kemarin kenapa saya tanam kacang hijau itu Prediksinya sudah memasuki ke marau Jadi pas bulan Mei Pertengahan Mei itu Ya Untuk umur sekarang ini 20 KST Untuk awal Mei Saya Inisiatif tanam Kacang hijau ya Jadi Prediksi saya itu Untuk Bulan-bulan sekarang ini Harusnya Kemarau ya Tapi Alam Berbeda lain Tapi ya Untuk mensiasati Adanya Hujan yang Intensitas Intensitas yang terlalu Tinggi Jadi Maaf ya Saya agak belepotan Jadi Ya Seperti biasa ini tanamnya di bedengan Lahan cabai Eh bukan cabai Lahan bawang merah ya Kemarin Jadi saya tanami kacang hijau dulu Jadi Untuk Antisipasi hujan ya Itu Udah ada parit-parit Yang Untuk buang airnya Tapi Alangkah bagusnya Emang kacang hijau itu Kemarau ya Kemarau Jadi Bagiannya itu Bagiannya kacang hijau itu Kemarau Bagusnya Tapi ya Bisa Di Antisipasi lah Tidak ada Virus ini ya Virus Kuning Alhamdulillah Tidak ada paling Yang kemarin parah itu Ulat ya Ulat ini Kemarin Di usia 14 Apa 15 Ya Itu netes sangat Banyak sekali ya Di pucuk Jadi hampir Kalau itungan puluhan Ulat Atau Mungkin ratusan ya Sekali netes itu Antisipasi pertama Saya kemarin Di usia 15 Saya Seprei Gunakan Apa ya Gunakan Sidatan Apa Sepontan ya Pokoknya Itu Oh Sidatan ya Tapi Sidatan sama Sepontan juga Mirip-mirip ya Bahan aktifnya Masih Di Di Mehepo Kalau gak salah itu Ukuran yang 400 SL Itu Kandungannya Jadi Pertama Saya Seprei Seperti itu Dan Yang Kedua Selang Tiga hari Saya Seprei Pakai Dangke Nah Ini masih ada tuh Tinggal Lat geraya Kayak gini ya Ini Masih ada Tinggal Satu Dua ya Kalau Gak di Antisipasi Mungkin Bisa Satu kali netes Bisa nyebar Banyak Tapi Tinggal Satu dua Ya Wajar ya Kita Dua kali penyeprayan Dua kali penyeprayan Saya lakukan Oh Selain penyeprayan itu Saya biasa Campur Nutrisi Karena Kacang hijau Saya ini Tidak Dilakukan Pemupukan Tabur ya Ataupun Lewat akar Jadi Saya Masukkan Nutrisi Saya Kasih Ultradap Sama Gandasil Daun Yang hijau Terus Obat Jamburnya Saya Pakai Pencegahan Aja Itu Pakai Antrakol Antrakol Itu Yang Provinep Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Walaupun Ini sebetulnya Cuaca juga Mendung Sore hari ini Sama seperti kemarin Cuma kalau kemarin itu Mendung Turun hujan Kalau sekarang Kalau sekarang Agak Reda ya Agak Reda mungkin Ya Begitu Kalau hujan Terus Menerus Ya Padi ini Mungkin Banjir Seperti biasa Di sana Daerah Rawaknya Sebelah sana Ini kan Memasuki kemarau Harusnya sih Udah Tidak turun hujan Udah Rendah ya Tapi Alhamdulillah Ada air Disukuri Ini Tanaman Padi Bapak Saya ya Jadi Kecukupan Air Cukuplah Ya Cukup Jadi Walaupun Hujan Maupun Kemarau Kita syukuri Kita syukuri Datangnya Hujan Maupun Datangnya Kemarau Karena Ketika Datangnya Air hujan Itu Sumber Kehidupan Tumbuhan Itu Sangat Sangat Terlihat Seperti Gembira Seperti Segar Walaupun Tanaman Tanaman Bagusnya Di musim Kemarau Jadi Ketika air Hujan itu Turun Kayak Gembira Gitu Ini juga Tenaman Kacang kan Bagusnya Di Intensitas Hujannya Sangat rendah Tetapi Ada Masih Turun Hujan Tapi Kelihatannya Sangat Sangat Benar Benar Segar Kelihatannya Asal Tidak Disertai Dengan Angin Biar Tidak Pada Roboh Dan Juga Daunnya Kotor Kotor Kena Tanah Ya Kalau Roboh Mungkin Bisa Seperti Ini Kotor Jadi Ininya Roboh Cipratan Hujannya Kena Daun Tanah Jadi Tidak Bersih Kayak Gini Kalau Hujan Aja Itu Asal Kita Antisipasi Kalau Tanaman Yang Tidak Membutuhkan Genangan Air Kita Tinggikan Atau Beri Parit Ini Jalur Pembuangan Oke Untuk Saat Ini Sekian Informasinya Untuk Penyeprayan Obat Ulat Sama Sama Dangke Kemarin Metomil Sama Dmi Hip Bukan Sepontan Sidatannya Itu Yang Bukan XR Yang 400 Berapa Itu Kandungannya Itu Bukan Yang 500 Yang Tinggi Bukan Jadi Sepontan Sidatan Itu Yang Kandungannya Ukurannya Sama Sepontan Itu Dosisnya Untuk Dosisnya Kemarin Saya Pakai Hampir 30-40 Mili Ya Tangki 16 Liter Yang Sidatannya Itu Jadi Saya Agak Agak Tinggi Tapi Tidak Terlalu Tinggi Nih Masih Ada Satu Dua Untuk Sekarang Cuma Kendalanya Diulat Itu Sama Hujan Mungkin Hujan Ya Kita Antisipasi Yang penting Tidak Tergenang Sekian Informasinya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat 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 Bermanfaat